Intro Sahabat Kompas.com Seorang pengemudi mobil yang tertabrak KRL komuter lain di Depok pada Rabu 20 April 2022 pagi membantah telah menerobos palang pintu pelintasan KRL Pengemudi bernama Ahmad Yassin ini lantas menegaskan bahwa saat kejadian palang pintu di pelintasan Jalan Rawa Geni belum diturunkan Ahmad pun mengaku bahwa dirinya baru pertama kali melewati pelintasan tersebut Awalnya, Ahmad yang merupakan seorang pimpinan pondok pesantren ini hendak menuju SMP Negeri 83 Jakarta untuk menjadi juri dalam sebuah perlombaan Karena tidak tahu jalan, Ahmad menggunakan bantuan Google Maps dan diarahkan melewati pelintasan di Jalan Rawa Geni tersebut Adapun Ahmad mengaku sempat mendengar peringatan petugas sesaat sebelum mobilnya dihantam kereta Namun, ia tidak sempat menghindar lantaran sebagian mobilnya telah berada di atas rel Saat ia hendak berbelok, Ahmad melihat kepala kereta sudah berada sejauh sekitar 10 meter Palang pintunya terbuka, nah disitu ada petugasnya sebetulnya Nah begitu dia lihat saya, kereta-kereta-kereta Ya saya sudah tidak bisa menyelamatkan diri, sudah saya pasrah saja Saya lihat saya cukup kira-kira buru-buru karena memang jam 8 Saya sudah harus di lokasi, ya memberikan penilaian juri terhadap lomba MTQ Musabakah di Lawatil Quran, antar SMA dan SMK yang diadakan oleh Sudin 1 Kalau tidak salah di Jakarta Selatan Dalam kejadian itu, Ahmad selamat meskipun mobil yang dikendarainya rusak parah usai tertabrak KRL Mobil itu terseret sekitar 10 meter dan terjepit di antara gerbong kereta dan pagar pembatas Ahmad pun keluar dari mobil dengan melompat melalui bagian depan yang kacanya sudah bolong Kemudian ia melompat melewati pagar karena takut mobilnya terbakar Dan duduk di pinggir jalan untuk menenangkan diri Adapun Ahmad tidak mengalami cedera berat Dan hanya memar di bagian pinggang serta luka-luka kecil di tangan dan kaki Terima kasih telah menonton!